Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hurunisa Azahra Dari Angkatan Management 2022 Disini saya akan menjelaskan terkait Introduction and Overview of Operations Management Jadi disini saya akan menjelaskan Apa itu manajemen operasi Serta seperti apa Overviewnya Iktisarnya di dalam operasi manajemen Rangkaian sesuatu yang dibahas di dalamnya Baik selanjutnya Ada pertanyaan terkait Apakah yang dimaksud dengan manajemen operasi Jadi kita perlu tahu terlebih dahulu Produksi itu apa Jadi produksi ini merupakan suatu aktivitas Dimana ini adalah pengolahan bahan baku Bahan dasar ataupun bahan mentah Menjadi suatu keluaran Menjadi suatu output Itu suatu produk bisa berupa barang maupun jasa Nah itu adalah serangkaian dari produksi Jadi produksi ini adalah kegiatan untuk membuat suatu produk Nah ini akan dibahas di dalam manajemen operasi Jadi produksi itu ada di dalam manajemen operasi Manajemen operasi mempelajari terkait tentang produktivitas Baik selanjutnya Baik selanjutnya yaitu ada pengorganisasian Untuk menghasilkan barang dan jasa Di sini ada tiga faktor Yang pertama yaitu ada pemasaran Pemasaran ini berfungsi untuk menghasilkan Suatu permintaan Untuk suatu organisasi atau perusahaan Ini contohnya adalah Iklan atau bisa juga promosi Dimana di situ pihak perusahaan akan memberikan informasi Terkait produknya kepada hal layak umum Pada konsumen, kepada pasar Dan nantinya pasar itu akan tertarik Sehingga mereka ini akan memberikan permintaan produk dari pemasar tersebut Nah dari situ adalah faktor yang kedua Itu faktor produksi Atau bisa juga disebut dengan faktor operasi Di sini fungsinya yaitu untuk menciptakan produk Jadi fungsi produksi, faktor produksi ini Nantinya itu kerjanya Itu menciptakan suatu produk Yang digunakan untuk Memenuhi permintaan pasar atau konsumen Yang sebelumnya itu telah dilakukan oleh pihak pemasaran Jadi seperti itu Jadi produksi ini Faktor produksi ini yaitu untuk menciptakan produk Menciptakan keluaran yang akan Yang nantinya akan ditawarkan kepada konsumen Kemudian yang ketiga yaitu ada faktor keuangan atau akuntansi Di sini berfungsi untuk mengukur seberapa baik suatu organisasi atau perusahaan Dalam melakukan kinerjanya Jadi kita bisa tahu dari keuangan suatu perusahaan Bagaimana perusahaan kinerja perusahaan tersebut Apakah mengalami kemajuan, kemunduran, atau stagnan, dan lain sebagainya Kemudian selanjutnya Kenapa mempelajari manajemen operasi ini Jadi buat apa sih Apa alasan untuk kita mempelajari manajemen operasi Nah, di sini ada empat Alasan yang pertama yaitu Untuk mempelajari bagaimana seseorang dapat mengatuh dirinya Agar menciptakan perusahaan yang produktif Perusahaan produktif ini ialah perusahaan yang dapat memproduksi suatu produk Yang nantinya akan ditawarkan ke pasar Nah, kemudian Ini juga ada pengaturannya Jadi dengan pelajari manajemen operasi ini Kita bisa mengatur diri kita Supaya itu tadi menghasilkan Menciptakan perusahaan kita itu menjadi perusahaan yang produktif Kemudian yang kedua Untuk mempelajari bagaimana cara menghasilkan suatu barang atau jasa Seperti tadi ya Itu produksi Aktivitas untuk menghasilkan suatu barang atau jasa Jadi kita belajar seperti itu Belajar terkait produksi Kemudian untuk memahami apa saja yang dilakukan oleh manajer operasi Jadi manajemen operasi ini pasti ya Salah satu pihaknya itu adalah manajer operasi Di sini kita juga akan memahami apa sih yang dilakukan oleh manajer operasi Dalam suatu perusahaan atau organisasi Nah kemudian yang terakhir yaitu karena manajemen operasi ini adalah Bagian penting dari suatu organisasi Biasanya organisasi ini akan mengeluarkan banyak sekali biaya Hanya untuk operasional organisasinya Operasional perusahaannya Karena operasi inilah yang nanti akan menghasilkan suatu produk Yang akan dipasarkan untuk keberlangsungan perusahaannya Baik selanjutnya itu Apa yang dilakukan oleh manajer operasi Nah di sini ada banyak ya Yang pertama yaitu desain barang dan jasa Jadi manajer operasi ini harus bisa mendesain produknya Agar diminati oleh pasar Mampu memenuhi kebutuhan konsumen dan lain sebagainya Nah kemudian yang kedua ada mengelola kualitas Jadi manajer operasi ini harus dapat menciptakan Menghasilkan keluaran suatu produk yang kualitasnya itu juga terjamin Harus memiliki kualitas yang bagus Kemudian strategi proses Jadi manajer operasi ini harus dapat memberikan Atau menerapkan strategi proses untuk perusahaannya Agar produksinya ini dapat menghasilkan produk yang nantinya Seperti di atas itu desainnya dapat diterima oleh konsumen Kemudian kualitasnya juga baik Sehingga konsumen atau pasar pun juga akan menerima produk tersebut Selanjutnya manajer operasi juga harus dapat menerapkan strategi lokasi Dimana di sini adalah untuk memilih lokasi yang paling strategis Untuk mendirikan suatu perusahaan Kemudian yang selanjutnya ada strategi tata ruang Jadi biasanya sebuah perusahaan itu memiliki gedung Nah di dalamnya itu kan pasti ditata ruang-ruangannya Yang mana yang paling baik, yang paling optimal Untuk kinerja karyawannya, para staffnya Agar proses produksi ini berjalan dengan lancar Dan tidak terhambat seperti itu Kemudian ada sumber daya manusia Jadi di sini juga mengatur sumber daya manusia Dimana kalau di proses produksi itu kan ada karyawan juga yang berkontribusi Jadi di situ sumber daya manusia juga perlu diatur oleh manajer operasi Kemudian ada manajemen rantai pasokan Jadi terutama untuk perusahaan manufaktur Jadi kan mereka punya hubungan antara perusahaan dengan pemasok Di sini manajer operasi bertanggung jawab untuk hal itu Jadi mereka akan menjaga rantaian hubungan antara perusahaan dengan pemasok ini Agar tercipta kerjasama yang baik seperti itu Kemudian manajemen inventory Di sini manajer operasi juga harus dapat menguasai pengaturan inventory perusahaannya Kemudian ada penentuan jadwal Ini terkait pengaturan waktu untuk produktivitas suatu perusahaan Kemudian ada pemeliharaan Selanjutnya itu operasi untuk barang dan jasa Perusahaan ini ada dua macam ya Yang pertama ada manufaktur Yang kedua ada perusahaan jasa Perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang mengeluarkan produk berupa barang Seperti pabrik makanan, pabrik semen, dan pabrik gula Kemudian yang kedua ada perusahaan jasa Perusahaan jasa ini menghasilkan satu layanan, servis Jadi tidak berbentuk satu barang Tidak bisa dilihat oleh mata Nah ini contohnya itu seperti jasa pendidikan Seperti kursus, kemudian ada hiburan, penginapan, pemerintah, finansial, dan kesehatan Kemudian untuk proses produksi Di sini ada dua macam Yang pertama intermittent process Intermittent process ini merupakan proses produksi Yang tidak dilakukan secara terus-menerus Jadi seperti terputus-putus bertahap-tahap Contohnya adalah mebel Jadi di mebel itu kan tidak bisa satu hari itu langsung jadi produknya Jadi seperti untuk kayu ya Dari bahan bakunya kayu misalnya Itu kan dari kebunnya untuk dikirim ke perusahaan Terus kemudian diolah Itu tidak bisa dilakukan secara terus-menerus Dan bisa selesai dalam satu waktu Beda halnya dengan continue process Di sini contohnya ada pabrik roti Jadi continue process ini adalah proses pembuatan Satu produk yang dilakukan secara terus-menerus Dan biasanya ini untuk waktunya satu hari juga bisa selesai Seperti itu Kemudian tantangan dalam manajemen operasi Misalnya ada banyak Yang pertama fokus global Jadi manajer operasi ini ditantang Untuk menjadikan perusahaannya ini sebagai top perusahaan Top industri Sehingga perusahaannya ini dapat Apa ya Internasional Seperti itu Kemudian rekanan rantai pasokan Rekanan rantai pasokan ini Ialah Seperti tadi hubungan antara Pemasok dengan perusahaan Agar terjalin secara sehat Dan bisa Bekerja sama Dalam waktu yang lama Kemudian yang selanjutnya itu adalah Keberlangsungan Di sini juga tantangannya itu Untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan Yang dapat didaur ulang Sehingga untuk citra perusahaan nantinya juga akan baik Karena produk yang ramah lingkungan itu Cenderung disukai oleh masyarakat Kemudian Pengembangan produk yang cepat Jadi manajer operasi itu juga harus dapat mengembangkan produknya Dengan inovasi-inovasi baru Terutama kan Untuk Minat pasar itu kan sering berubah Jadi Manajer operasi itu Perlu mengembangkan produknya Dengan Mengkombinasikan Inovasi-inovasi baru terhadap produknya Selanjutnya itu adalah Kustomisasi masal produk Jadi suatu Manajer operasi ini Harus dapat Memberikan Produk Yang dapat dikustomisasi Dengan Minat Konsumen Jadi produknya itu Harus dapat menyesuaikan Dengan Budaya Pasar Kemudian Trend Dan lain sebagainya Kemudian Kinerja tepat waktu Kinerja tepat waktu ini Diperlukan juga untuk Keberlangsungan produktivitas Suatu perusahaan Agar mencapai Efektivitas waktu yang Sesuai Dengan hasil yang Memuaskan Kemudian Yang terakhir yaitu Pemberdayaan karyawan Jadi karyawan Sebagai Pelaku dalam Aktivitas produksi Itu perlu Diberdayakan juga Perlu diperhatikan Kemudian etika Tanggung jawab sosial Dan keberlangsungan Jadi suatu perusahaan Miliki Manager operasi Nah Manager operasi ini Juga Perlu menerapkan Etika Tanggung jawab sosial Dan keberlangsungan Untuk perusahaan Baik Manager operasi Juga perlu Menerapkan etika Tanggung jawab sosial Dan keberlangsungan Untuk Kemasahatan Lingkungan Dan masyarakat Di sekitar perusahaannya Yang pertama Itu Dapat melakukan Pengembangan yang efisien Dan menghasilkan Produk yang aman Dan berkualitas Jadi Produk yang dihasilkan Itu harus Aman Jadi tidak berbahaya Bagi lingkungan Sekitar Masyarakat Maupun konsumen Dan juga berkualitas Jadi tidak hanya aman Tapi Juga memiliki Kualitas yang baik Sehingga konsumen pun Akan puas Untuk Beli produk tersebut Kemudian yang kedua Adalah Mempertahankan Lingkungan yang bersih Jadi disini Kita perlu bertanggung jawab Terkait Kebersihan Lingkungan Perusahaan Seperti Etikanya itu Membuang limbah Tidak Kesunggai masyarakat Sehingga itu juga tidak Merugikan Lingkungan Tidak merugikan Masyarakat sekitarnya Yang ketiga Menyediakan tempat kerja Yang aman Nah tempat kerja Yang aman Ini juga sangat Perlu diperhatikan Karena Ketika tempat kerja Yang disediakan Ini Memiliki keamanan Yang terjamin Maka disitu juga Karyawan akan Merasa Aman Ketika bekerja Mereka tidak akan Khawatir Terkait Selamatan mereka Dalam Melakukan Aktivitas produksi Jadi itu juga Sebagai tanggung jawab Sosial Etika Dan keberlangsungan Untuk perusahaan Kemudian yang keempat Itu menghargai Komitmen Para pemangku Kepentingan Stakeholder Jadi disini Kita perlu Menghargai Menciptakan Hubungan Yang baik Antara Perusahaan Dengan Stakeholder Sehingga disini Untuk citra perusahaan Pun akan Tercipta Sebagai Perusahaan yang baik Dan bertanggung jawab Seperti itu Baik Thank you to all of you Sekian Penyampaian dari saya Terkait introduction And overview Operations management Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih